Layaknya makhluk Tuhan, hewan juga perlu perhatian dan kasih sayang. Hal itu tampaknya disadari benar oleh mantan artis cilik Amel Karla. Terbukti di kediamannya Amel memelihara sejumlah kucing dan iguana sebagai piaraan sekaligus sahabat untuk bermain. Tak hanya rutin memberi makan dan perawatan, gadis kelahiran bontang itu juga memberi nama pada tiap hewan yang ada di rumah. Penasaran ingin tahu seperti apa kedekatan Amel dan hewan-hewan piaraannya? Tim selebritas siang mengunjunginya dalam suatu kesempatan. Hai selebritas nurse, apa kabar? Ketua lagi sama aku Amel Karla. Nah hari ini Amel lagi liburan, kan lagi weekend. Jadi Amel lagi ngapain-ngapain. Jadi sekarang nih biasanya kalau misalnya gak ngapain-ngapain, Amel tuh sukanya di rumah main sama hewan peliharaannya Amel. Ada iguana sama ada kucing. Nah disini nih ada ibunya Amel lagi ngasih makan kucing sama iguana. Hai ibu. Hai. Dia lagi makanin melon. Nih ibu say hi dulu dong sama pemirsa sen. Hai. Hai. Nah pemirsa, ini semua adalah hewan peliharaan Amel. Amel sekitar punya 8 kucing. Sekarang tinggal ada 7 ya ibu ya. Sama ada 2 laguana. Oke, Amel namain semuanya ya. Yang ini namanya yellow. Say hi. Yellow. Eh. Hai pemirsa, ini namanya yellow. Siapa ini? Yellow ini umurnya baru sekitar 6 bulannya. Nah ini di mel-mel. Ini namanya Sweetie. Hai Sweetie. Ini capek dia habis main. Nah ini siapa nih? Ini special. Spesial lah. Suka banget dengan buat melon. Bener. Ini adalah kucing Amel yang special order. Karena dia adalah limited edition ya. Ini namanya lemon. Tapi dia suka banget sama yang namanya melon. Tuh liat. Dia suka banget makan melon. Amel gak ngerti kenapa nih kucing. Aneh banget. Tiap Amel makan melon, pasti dia kayak ngeong-ngeong gitu. Mon, udah makan melon ya udah sini-sini. Iya, Caya. Say hi dong. Tak hanya memelihara kucing, hewan ekstrim sekelas iguana pun dipelihara oleh gadis bernama asli, Amalia Nuril Akmarina itu. Terus yang ini nih, yang paling gede. Iya. Ini namanya wonder. Wonder. Ini adalah cewek. Dua-duanya cewek ya, Bu ya? Sepertinya sih. Kayaknya ini dua-duanya cewek. Nah, terus yang ini namanya, siapa orang paling gede banget? Kapten. Ini maksudnya? Ini ya? Kapten ini sebenarnya kita agak bingung ya. Ini cewek apa cowok. Karena badannya gede banget gitu ya. Ini dia gede karena dia berpina. Sukanya makan sangat gede di lo. Gak ada kerja lain ya. Kalau kapten tuh sukanya apa, kapten? Suka apa? Emang dari kecil udah kita yang ngurusin. Pasti kan mereka juga ngerti. Jadi kayak, apa ya? Kayak anak kecil aja lah kalau misalnya dari bayi juga kan. Pasti kayak, iiii amel lagi. Nah, ini semuanya lagi pada ngumpul. Karena lagi pada makan vitamin. Tuh. Ada vitamin ya? Bener. Vitamin kucing ini untuk, apa ya? Biar mereka bulunya tetap kuat gitu. Sama, biar badannya gede. Gemes banget. Dan mereka doyan banget kan. Tapi harus ada takarannya. Oke, Bu Mirsa. Gimana? Udah liat kan? Ini adalah kumpulan hewan peliharaan amel. Ini saudara amel semuanya banyak banget kan. Ada sekitar sepuluhan lah. Nah, amel sih rencananya pengen nambah ular. Tapi sama ibu gak boleh. Bu gak boleh, Bu. Gak boleh, Bu ya? Gak gak boleh. Apa ya? Tadi aja sayang sih sama ular. Cuman, kalau udah tinggal di rumah. Jadi aja, masuk selimut. Masuk ke dalam bangku atau kemana. Jadi nih, amel pengennya nanti kalau udah gede. Pengen bikin mini zoo aja gitu sekalian ya. Punya hewan. Apa aja amel pengen. 하고 nubight abihir. Yayayayayayayay. Terima kasih.